Intro Dipersembahkan oleh Selamat malam kami akan membahas mengenai pekan olahraga Aceh Sumatera Utara ke-21 Sekali lagi kami bukan bermaksud untuk mencari kesalahan Tetapi indikasi kontroversi, indikasi kecurangan itu muncul dengan sendirinya ke permukaan Viral di media sosial Mulai dari venue ke arena volley di Deliserdang yang dianggap tidak memadai Kemudian konsumsi di bawah standar untuk atlet Meskipun sudah ada klarifikasi tapi kami juga ingin mengundang semua pihak Maria ya Malam hari ini agar ajang olahraga multinasional 4 tahun sekali Harusnya kita bisa menemukan bibit-bibit unggul atlet ini yang viral bukan yang kontroversinya Tapi betul-betul mereka yang sportif menjunjung tinggi olahraga nasional kita Sepakat Andro, karena kalau kita lihat ini merupakan ajang pon terbesar yang pernah ada Gelaran pembukaan pon juga digelar begitu meriah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Kita ingin cari tahu betul apa yang sebenarnya menjadi masalah di sana Karena baik itu Menfora bahkan Presiden juga melihat ingin kita koreksi, ingin kita evaluasi Kita bahas tuntas bersama dengan sejumlah narasumber, kami hadirkan langsung di beja catatan demokrasi Beserta juga sejumlah atlet, saya langsung perkenalkan satu-pasatu narasumber kami Nantipun kami juga ajak untuk berpartisipasi mahasiswa langsung dari Universitas Nasional Mengikuti betul pastinya ya, ikut komen juga gak nih di media sosial? Pon tinggal tiga hari lagi sampai 20 September teman-teman yang paling teringat apa kemarin? Bogeng Bogeng Kejadian ketika pertandingan antara? Sulteng dan juga Acah ya Antara Sulawesi dan Acah, sangat miris sekali ada pemain yang memukul tapi penonton juga meminta Mas, itu tonton full pertandingan, ada indikasi ketidakadilan wasi di lapangan Apakah betul itu yang terjadi di lapangan ya? Itu yang nanti kita bahas juga ya, langsung saja kami perkenalkan sudah hadir di beja catatan demokrasi Ada anggota Exko PSSI, Bang Arya Sudulingga, selamat malam Bang Gunakan mikrofonnya Bang Selamat malam Bang, siapa Bang? Selamat malam, terima kasih Maria Oke, nanti juga yang akan berbicara mengenai hal ini ada Bang Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Assalamualaikum Selamat malam Selamat malam Selamat malam Alhamdulillah Salam olahraga yang mana Kang coba? Jaya Atlet juga ya Atlet juga Yang ini juga nih Ander nih, kami hadirkan juga ada Pak Hari Doyo Sugianto, manajer angkat besi dari Banteng Selamat malam Selamat malam Sehat Pak Hari? Selalu sehat Selalu sehat Selamat malam Saya juga mengundang ini merupakan pelatih Rizky Juniansa yang kemarin mengharumkan Indonesia Di ajang Olimpiada Paris dan juga merupakan atlet pernah meraih medali perak di Olimpiada London pada tahun 2012 Mas Triadno Terima kasih Selamat malam Mas Triadno Melalui sambungan Zoom, pemirsa bisa Anda lihat di belakang kami Di sisi paling kanan yang kemarin juga sempat ramai diperbincangkan apakah betul ia merupakan korban kecurangan ketika cabang olahraga tinju Ada Rus Dianto Suku, Petinju Lampung dan juga Peter Samuel Hari merupakan pelatih tinju Rus Dianto Suku Selamat malam Selamat malam Rus Dianto dan juga Bang Peter Samuel Selamat malam Semoga nanti bisa tersambung komunikasi sinyalnya aman Kami juga menghadirkan penjabat gubernur Sumatera Utara Bapak Agus Fatoni Yang kemarin sempat kesal dan emosi Dan bisa dikatakan dia tidak terima ketika dikatakan bahwa pon ini merupakan ajang olahraga multinasional terburuk ya Iya, selamat malam Pak Fatoni, terima kasih sudah hadir Selamat malam Tidak pernah ada emosi, tidak pernah ada marah ya, gak pernah ada Itu Pak, yang ingin kami dengar itu sebenarnya dari Bapak Supaya malam hari ini jelas semuanya Senyum terus Tapi hatinya Pak, kita mana tahu Pak ya Baik Pak Agus Fatoni, terima kasih nanti kita minta penjelasan lebih lengkap Kami juga menghadirkan ada Bapak Suwarno, Ketua Panwasrah PON 21 2024 Selamat malam Terima kasih sudah hadir Pak Suwarno Selamat malam Mas, makasih Baik Maria kita mau dari tinju dulu, dari sepak bola dulu Ini dua cabang olahraga yang kemarin dianggap kontroversi Bukan bahas soal arena dan juga makanannya yang juga viral Tapi dua cabang olahraga itu ramai diperbincangan sekarang ya Maria Kita berharap tinju ini bisa bergabung bersama kita Rusdi Anto Suku Bang Rusdi Anto Suku nyambung Bang Nyambung, nyambung Aman, audio Baik, Bang kami ingin tahu Bang, kami orang awam ini ingin tahu hitung-hitungannya kemarin di atas ring seperti apa Sehingga merasa mungkin dalam tanda kutip ketidakadilan Ada indikasi kecurangan, apakah betul seperti itu? Karena yang terakhir kami dengar wasitnya sudah diberhentikan Maria ya Betul Bang Rusdi Anto Suku bisa dijelaskan Bang, kronologinya Bang Di dalam ring seperti apa Bang? Silahkan Ya kalau di dalam ring Hitungannya ya dari ronde 1 sampai 2 Ya saya kalah Tapi ronde 3 kan lawannya sudah kena pukul Tapi wasitnya ngitung itu juga Tidak selesai hitung Baru Itu dilanjutin lagi Pas kedua Kena pukul lagi Itu tidak dihitung Terselesaiannya wasitnya Kayak ngulur waktu gitu Gamsil dilepas Itu tidak diwarning Jadi Ya dalam ini Merugikan Atlet juga Itu pada saat di dalam ring Apa komunikasi yang dilakukan Mas Rusdi Anto Bersama dengan wasit Pada saat di dalam ring Kalau bersama wasit Tidak ada ini Tidak ada komunikasi Sebut komplain gak mas? Sempat-sempat komplain Cuma wasitnya Enggak Enggak Mengabaikan komplain itu Maksud kami Bentuk protes Yang sudah disampaikan langsung Saat pertandingan Dimulai itu Sampai dengan berakhir apa mas? Itu dari pelatih Itu dari pelatih Boleh mungkin Pak Peter Samuel Bisa bantu Pak Peter Samuel Bentuk protes dari pelatih saat pertandingan pak? Bung Pinter Jadi pertama Saya mengikuti pertandingan Karena saya adalah pelatih Yang mendampingi Si Rusdi Anto Pertanding Dari ronde 1 ke 2 Memang atlet kami Rusdi Anto ini kalah Dan di ronde ketiga Kami merubah strategi Sebagaimana Kita punya strategi Harus menang tahu Nah ketika kita Strategi sudah jalan Ketika Si Rusdi Anto Memukul Telak ke Rahang tinju Wasit Sengaja lambat Menghitung Dan terkesan Mengulur-ulur waktu Terus yang kedua Kena pukulan yang telak lagi Si Wasit Tidak menghitung Bahkan Terkesan mengulur waktu Dan ada Atlet yang Dari sumut itu Yang membuang Gamsil Melepas Gamsil Itu tidak di warning Tidak diberikan Tuguran Atau pengurangan nilai Sehingga Giliran sampai dengan Akhir ronde Keputusannya Lampung kalah Dan disitu juga ada Yang saya menilai Ini Kejadian kasus ini Bukan Ada indikasi dari Tuan rumah Sengaja memenangkan Sumut Tapi saya rasa ini Mutlak adalah Kesalahan dari Wasit Dan Hakim Jadi Wasit yang memimpin Pertandingan itu Benar-benar lalai Karena Dia yang bertanggung jawab Poin utama dari Wasit itu Memimpin satu pertandingan itu Pertama dia adil Kedua Dia bagaimana harus Menyelamatkan petinju Jadi Wasit amatir ini Dia lebih mengutamakan Keselamatan petinju Nah ketika Petinju itu Kena pukulan berat Dia bisa melihat Bahwa ini Petinju tidak bisa Dilanjutkan Tapi dia memaksakan Mengulur waktu Supaya petinju itu Bertanding lagi Tetapi Kena lagi Tidak dihitung Dan mengulur waktu Nah Di samping itu Hakim yang bertugas Dari Jawa Barat Itu sangat-sangat Laleh sekali Dia Di ronde ketiga Dia bukan memberikan Kemenangan Tentang petinju kami Bahkan terkesan Mengalahkan Ispornya Empat satu Dan karena ada Petinju sumut Yang melakukan Pelanggaran pelukan Banyak peluk Dan mendapat Warning satu Jadi kurang satu Sehingga skornya sama Dan ketika terjadi Skor sama Lampung Dinyatakan kalah Dan sebelum Kejadian itu Saya langsung Frontal Karena Apa namanya Emosi Reaksi dari Kepemimpinan wasit Saya langsung Membanting kursi Dan ketika Membanting kursi Saya disuruh keluar Supaya tidak Membuat geributan Padahal Maksud saya Banting kursi itu Hanya memprotes Kepada wasit Supaya dia Benar-benar serius Untuk memimpin pertandingan Karena yang kita utamakan Itu keselamatan petinju Saya tidak berpikir Kalaupun Adit saya Lampung kalah Atau menang Itu hasil dari Suatu pertandingan Tetapi yang utama Adalah bagaimana Si petinju sumut ini Diselamatkan Toh sampai dengan saat ini Pertandingan semifinal Akhirnya atlet sumut Pun tidak bisa Tanding Karena Mengalami Pendarahan di kepala Sehingga tidak boleh Dilanjutkan pertandingan Dan saya melihat disini Memang Tidak ada indikasi PON ini Tuan rumah Sengaja untuk Mengatur suatu pertandingan Untuk memenangkan Dan saya rasa Itu tidak Karena Di beberapa Pertandingan sebelumnya juga Tuan rumah Banyak juga dikecewakan Ada Atlet yang Kira-kira Mainnya berimbang Tiba-tiba Diberhentikan Dihitung Dalam satu ronde Dua kali Tiga kali Dalam dua ronde Empat kali Hitungan Sehingga Atlet sumut juga Akhirnya Saya melihat bahwa Memang Pertandingan ini Bukan disengaja Untuk memenangkan Tuan rumah Tapi ini Murni kelalaian Dari Para wasif Dan Hakim Yang bertugas Pada saat pertandingan ini Dan itu sangat Merugat kami Karena atlet kami Ini kan Sejak lolos PON Kan dia sudah berjuang Maksimal Meninggalkan keluarga Meninggalkan anak istri Hanya untuk fokus ke PON Akibatnya di PON Karena kecurangan Dan Kala lain Daripada wasif Yang tidak Betus dalam memimpin Sobat pertandingan Akhirnya dia menjadi Korban Sehingga Perjuangan dia Dari sekian tahun Untuk PON ini Sia-sia Bung Peter Sangat meyakini Bung Peter Sangat meyakini Bahwa itu merupakan Kecurangan Tapi kan itu harus Ada bukti juga Tindak lanjutnya Seperti apa Karena menurut Bung Peter Ini merupakan Murni kelalaian Atlet Tidak ada sangkut Taut sama sekali Dengan orang-orang Yang ada di belakang sana Ya benar Karena saya melihat Beberapa pertandingan Juga kan ada Sebelumnya ada Lampung lawan sumut juga Itu wasit yang Memimpin pertandingan Kalau memang dia indikasi Membelah sumut Di pertandingan sebelumnya Waktu Lampung lawan sumut Juga dia memenangkan sumut Tapi ternyata tidak Di pertandingan sebelumnya Waktu Lampung lawan sumut Dari ketiga ronde Dia memenangkan Lampung gitu Artinya Memang tidak ada indikasi Sengaja untuk Memenangkan Oh ini sumut Tuan rumah Enggak Karena kami melihat Dari seluruh rangkaian pertandingan Dari hari pertama Sampai dengan kejadian Sampai dengan saat ini pun juga Kalau betulnya sumut kalah Kalau betulnya sumut menang Menurut gacamata kami Ya menang gitu Jadi ya kami lihat sih Hanya memang Nguruh ini kelarian Wasit yang tidak Tidak bijak Tidak adil Dalam impian satu pertandingan Oke Kalau kita lihat pada saat itu Kan video yang juga sempat viral Kan nampak atlet Anda Juga cukup kaget Pada saat di dalam ring itu Gimana maksudnya? Ya pada saat di dalam ring itu Kan nampak sekali ya Mas Rusdianto kan juga Nampak kaget pada saat Wasit kemudian Memperlakukan itu Ya karena Menurut si Rusdianto kan Dengan kejadian Kena pukulan telak itu Sudah bisa dipastikan Harusnya harusnya memastikan menang Wasit Ya karena Wasit kalau dia benar-benar Bijak untuk menyelamatkan Petunju dia akan Memberhentikan pertandingan Karena kita lihat juga Pada video itu Dokter itu sudah mau naik ring Untuk mau memberhentikan pertandingan Karena dianggap itu sangat Fatal Sangat berbahaya Baik Sebelum kita ke cabang olahraga lain Bung Peter Dan juga Mas Rusdianto Sekarang hasilnya adalah Wasit Roy Kewane ini Sudah diberhentikan Dari Helatan pon Apakah menurut Bung Peter Ini merupakan Implikasi Klimaksi yang merupakan Dari pertandingan Atlet Anda Bung Peter Ya disini kami merasa Itu sudah Suatu punishment Buat dia Karena dia memang Laleh dalam Memangkan tugas Dia sebagai Pengadil Dalam suatu pertandingan Tapi dia merasa Ketidakadilan Tetapi dalam Kejadian kemarin Kami sudah sangat dirugikan Karena Terus terang Kami menjadi korban Atlet kami kalah Yang kita bisa Nyatakan Kita bisa lihat Bahwa atletnya harus menang Tapi akhirnya Keputusan kalah Dan kedua Karena akibat dari Keralan was itu Saya melakukan protes Sehingga Saya pun Di skor Dapat panis Untuk tidak Mendampingi atlet saya Yang bertanding berikutnya Dan itu merupakan Suatu kerugian Bagi tim Tim tinju lampung Dalam peralatan pon ini Karena Masih ada satu atlet kami Yang akan bertanding Di semifinal Yang mudah-mudahan Bisa lakukan Semifinal Dan bisa mendapatkan Prestasi maksimal Oke Tapi sudah cukup Puaskah Kemudian Anda Menilai hal ini Panis meniberikan Langsung dipecat Sang wasit Kalau menurut saya sih Untuk tingkat kepuasan Kalau kita bandingkan Dengan dua sisi ini Sangat tidak adil sih Kenapa begitu? Karena Antara perbedaan Antara wasit Pelati dan atlet itu Kan sangat berbeda Wasit Bagaimana dia Pada saat peralatan Dia hanya memimpin Suatu pertandingan Tidak ada persiapan-persiapan Seperti Kalau atlet dan pelati Itu melakukan latihan Yang jangka waktu panjang Program pengusaha terlatihan Yang sudah dilaksanakan Satu tahun Dari setelah prapon Kita persiapkan Sampai dengan pon Tiba-tiba Dijagalkan oleh Apa namanya Kelalayan wasit Yang tidak adil Itulah perbedaan Ketika wasit Dia mendapat Panismen begitu Ya bagi dia Hanya merupakan Suatu sanksi sosial Di komunitas wasit saja Tetapi kami yang Atlet dan pelati Ini kan merasa Sangat rugi kan Pengorbanan kami selama ini Sia-sia Komitmen kami Terhadap pembangunan olahraga Bagaimana kita Membangun olahraga Lewat prestasi Tapi kan Hanya sia-sia Dengan kelalaian Daripada wasit itu Pasti kami pun juga paham ya Ajang besar Seperti pon ini kan Pasti tidak Instan Latihan yang sudah digelar Oleh seluruh atlet Selain tadi Yang Anda saksikan Yang Anda sampaikan Mengenai kredibilitas Dari sang wasit Anda juga merasakan tidak Berbagai catatan-catatan Lain dalam pon kali ini Seperti misalnya Viral kemarin Apakah dengan konsumsi Atau mungkin ada Keluhan-keluhan lainnya Venue kah? Jadi Jadi ini Kalau khusus kami Cabang olahraga tinju Kami kan pertandingan Di Pematang Siantar Kalau di Pematang Siantar Ini kan hanya satu cabang Aja Yaitu olahraga tinju Dan Di sini kami lihat Pelayanan yang diberikan Kepada kami Sangat luar biasa Kami tinggal di hotel Bintang 4 Atau bintang 3 Ini di Sapa dia hotel Nah itu sangat luar biasa Makanan pagi Pagi perasmanan Malam perasmanan Siang nasi kotak Dan ini semua standar hotel Karena Di Di resto itu juga ada Dokter gisi yang Tiap hari mengukur Takaran gisi yang akan Diberikan oleh Hotel untuk makanan Dan Untuk Venus sendiri Bagus juga Hanya mungkin Agak kurang besar aja Karena di Aula No Mention Jadi seluruh atlet Bertanding Atlet atau penonton Hanya menyaksikan Dari satu sudut pandang Satu sisi aja Tapi untuk Dibanding dengan Yang lain juga PON ini Untuk cabang tinju Sangat bagus Karena Hanya fokus tinju Jadi semua Semua fokus ke tinju Baik transportasi Gisi Itu semua fokus ke Tinju Keamanan Keamanan Baik dari polisi yang Dari TNI Terus dari Dinas perhubungan Yang menegang transportasi Semua fokus ke Cabang tinju Untuk cabang tinju Artinya Seluruh fasilitas Sudah dirasakan Cukup luar biasa Dan bahkan Lebih standar ya Ya Sangat bagus Jadi kita juga Harus objektif juga Untuk sarana-prasarana Cabang tinju Gak ada masalah Sama sekali Tapi soal Fair play Semua cabang olahraga Ingin fair play Sportivitas di Junjung tinggi Kita nanti ingin dengar Suara dari DPR Bagaimana tindak lanjutnya Agar Pond tidak tercoreng Gara-gara letupan-letupan Yang viral di media sosial Yang dianggap negatif Sesat lagi Hanya di catatan Demokrasi Pemirsa Bapak dari mana Pak Dari Banter Dari Banter Belum makan malam Pak Belum ada Pak Belum ada Kalau Bapak di mana Pak Catin Catin Belum makan malam Pak ya Belum Baru Baru katanya ya Pak Baru katanya Ini juga dari Banternya Ayah ya Alami saya Jauh-jauh dari Cipocok Nah itu tuh Anak saya Juara Pecah Rekor Pecah Rekor Nasional Ini Kemarin Olimpia Aduh Bagaimana disini Makannya Gimana ini Udah uangnya ada Koribandan Ya Tuh Ini dari Pak Higianya nih Udah nyerah Awal-awal begini Terus bagus Terus kemudian Bagian lagi Ya Semangat Oh ya kasihan Dimarah-marahin terus Loh manajer Lohnya dimarah-marahin terus Mau pada nangis tuh Ya Aduh Kita saksikan Maria ya Ini video Mereka yang merasa Makanannya telat Disana ada Ayah dari Peraih medali emas Di Olimpia de Paris Yang juga Datang ke PON Ayah dan juga kakaknya Disana juga ada Kakak dari Rizky Mereka merasakan Kok bisa telat makanan Yang harusnya sudah waktunya Ternyata bisa melor 2 Sampai 3 jam Maria ya Itu dia Yang pembuat videonya Ada disini Kita langsung tanyakan Bang Haridoyo Kenapa kemudian Sampai narasinya Begitu pesimis Begitu ya Kalau kita lihat Apa yang terjadi Sebenarnya dengan konsumsi Itu berlangsung Sudah berapa lama Jadi dari awal Kami datang Itu tanggal 1 Kita masuk ke hotel Sebelumnya kami datang Dari tanggal 27 Dari tim Banten Kita mandiri Kita datang ke sana Kemudian Tanggal 1 Kita masuk ke hotel Mulai itu Pertama Aman Hari pertama tanggal 1 Hari kedua Terlambat Makanya Kita masih maklum Hari ketiga Terlambat lagi Terlambat nih Hitungan jam Hitungan Ya Kalau jam 8 Harusnya makan Pagi itu Ketemunya jam 10 Artinya Sementara kan Kita mau pertandingan nih Apalagi Mungkin Kalau pada saat latihan Mungkin Gak ada masalah Cuma pada saat pertandingan Khawatirnya gak sempat makan Apalagi kan Kalau di akabus itu Ada timbang badan Jam 8 Main jam 10 Kan Makan gak perlu Selambat tuh Bagaimana Kondisinya seperti apa Apalagi kalau yang Lagi diet Atau yang lagi over Kan itu Penting buat kami Nah Kemudian Yang terjadi itu Makan pagi Makan Siang Akhirnya Digabung Ya Nanti datangnya 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 makan pagi Terus makan siang Terus nanti Datang lagi makan siang Untuk makan malam Karena Baru datang jam 3 sore Jam 2 Jam 2 Jam 2.30 Apalagi yang terakhir Yang kekeselan Mungkin teman-teman juga Dari Jawa Timur Itu jam 9 45 menit Itu belum datang makan Malam Malam Ya Padahal harus tidur Jam berapa Kalau atlet Anda Hati terlalu Jam 9 Atau jam 10 Udah tidur Tapi ini harus Nunggu makan dulu Akhirnya Pada Ya kayak Abang Arya tadi Cari beli masi sendiri Ada nasi goreng Gimana mau bicara Kualitas Itu di luar jam Isi menu makanannya Gimana Kualitas Ya aman-aman aja sih Buat kita sih Coba disebutkan lauk Pauknya apa aja Karena kan banyak Ayam gak ada Telur juga ada Ya tapi ya begitu deh Begitu deh Ya begitu deh Bisa dibayangin Karena Langsung kami gini Pak Ini mungkin langsung Sama atletnya juga Ini kebetulan Atlet kita ya Jadi Tau Tau precis Kami Pengurus tuh malah Gak sempat makan Disitu Karena Kita harus ngurusin Yang lain lagi kan Jadi kalau Sudah makannya terlambat Segala macam Apalagi atlet kita Apalagi kita dulukan atlet Yuk beli dulu deh Biar supaya gak masalah Akhirnya sempat juga Beli sendiri Maksud kami Maria ya Apakah betul Komposisinya tuh Empat sehat lima sepurnak Soalnya kemarin sempat Diklukan tuh Empat sehat lima sakit Mas Triatno katanya Betul demikian mas Ya kalau sampai Sakit sih gak Cuman kan Memang menunya itu Sedikit sekali mas Ayamnya tuh Kayak ayam overweight Jadi Kecil gitu kan Terus Sayurnya tuh Sayur Kemarin sempat ngeliat Sayur buncis Potongannya tuh Cuma lima potongan gitu Sampai sempat dihitung ya mas ya Iya Karena memang Kecil banget Porsi yang dikotakan itu Kan ada kecil banget sih Makanya Kita bilang Ya gitu deh Ya gitu deh Mas Triatno Iya Oke Kalau tadi kan Disebutkan memang kualitasnya Ya begitu lah ya Kalau seperti yang Anda sampaikan Tapi berpengaruh tidak Kalau kita berbicara Mengenai gizi atlet Ya karena Untuk gizi atlet Kita bisa Nambah lagi Beli di luar Enggak harus nunggu Dari konsumsi Paniti ya Kita beli di luar Pengurus juga beli di luar Jadi untuk nambah Yang kurang-kurang itu Artinya kalau bisa kami simpulkan Untuk Kualitas dari makanan Untuk para atlet Di bawah standar Ya pastilah Ini mas ya Sambil kami tampilkan Ini betul gak isinya Supaya kita gak hoax juga nih Ini buncis yang dihitung mas Isi nasi kotanya Persis kayak gini gak Iya gitu Betul Nah itu kan Telurnya ada satu doang gitu kan Kuahnya gak ada gitu kan Sambil kita tunjuk ya Di layar ya Ini nasinya nasi putih ya Iya nasi putih Ayamnya over weight Over weight Kecil gitu Ayamnya terlalu kecil ya Ini apakah menunya sama setiap hari Atau ada variasi Sayurnya sih Lebih Lebih variasi sayur Terus Terus kadang daging juga ada Gak tiap hari ayam Daging ada Tapi begini mas Kalau kita berbicara mengenai gelaran besar Seperti pon Atau setara dengan pon Biasanya kualitas makanan Seperti apa Kalau bisa dibandingkan dengan ini Ya minimal Ayamnya gak segitu Terus sayurnya tuh ada Ada kayak sop Di plastik lagi Atau gimana gitu kan Gak ayam Cuma secuil gitu doang Gitu sih Bertahan berapa lama itu mas Makan nasi kotak Dengan menu seperti itu Kita lebih sering beli sih Karena memang makannya begitu Kita dibeliin terus Terus apalagi timbang pagi Jam 8 tuh Harus kita makan dulu Dua jam selang bertanding Terus kita harus makan dulu Maka untuk makan itu sih Kayaknya kurang Terus kita beli sop Segala macem gitu Jadi yang dikhawatirkan Badan bisa nyusut itu ya Bukan Itu sih Padahal kan kalau angkat besi Kan berpekar-pekar Dengan timbang badan kan Tapi mas Betul gak kita ingin Konfirmasi dulu Mungkin Pak Hari atau Mas Tri kemarin Ada yang bilang Lambungnya luka Ada yang katanya Sakit perut Sampai di hari Betul tidak kabar-kabar itu Kalau di angkat besi sih Alhamdulillah gak ada Yang seperti itu sih mas Karena ya Mungkin atlet angkat besi itu Atletnya Kuat-kuat ya Apalagi ya Strong-strong ya mas Strong-strong kan Karena angkat besi terus kan Terus Latihan juga ada yang Overweight Terus ada juga yang Underweight itu Gak yang sampai di hari Kayak gitu sih Enggak sih Alhamdulillah Artinya Kami di angkat besi Biasanya jaga Jadi artinya mas-mas ini Harus sudah pintar jaga Jaga bagaimana Kalau under Kalau upward Itu harus Atur sebegitu Jadi Sebenarnya Yang kami pikirkan itu Sekarang ini Kenapa sih Ketika ini Angkat besi Atau caburnya Sepak bola Kok disamain Menunya Itu yang kami sayangkan Harusnya jangan disamain Kebutuhannya beda Soalnya Kebutuhannya beda Harusnya Agak besi ya beda dong Kalau Kalau sama Sama senam Atau sama Apalagi gitu lah Apa pelari kan beda Kalori Proteinnya Beda semuanya Enggak ada yang sama Itu yang mungkin Harus kemudian ke depan Mungkin ya Saran kita ke depan itu Supaya Ada perbedaan lah Harus penangannya Khusus jangan Ini kayaknya Kemarin pas kita tanya itu Pas dateng Yang cateringnya Bang kenapa kok Belum selesai Di dapurnya bang Belum beres Itu ada pernyataannya Dari Dari orang cateringnya Karena waktu itu Teman-teman Surabaya Dari Jawa Timur Dan Ada beberapa lagi Saya lupa Dari Papua juga Waktu itu Sebenarnya Kok ini terlambat Dapurnya belum beres bang Wah berarti ini Dapurnya buat Buat angkat besi aja gak Enggak bangunin Buat seluruhnya Nah itu kan artinya Mungkin peranganannya saja Mungkin menurut kami Yang kurang Ini Aceh atau sumut Aceh ini Aceh Pendampingan dokter gizi Ada juga gak Untuk angkat besi Ya Gak ada Gak ada Gak ada Biasanya Tim Masing-masing Masih ngebawa Gairah mungkin bawa Iya Ini antara jawabannya Sepertinya terdengar Sama-sama pasrah Kami juga sebenarnya Miris sih bang ya Miris Tandar atlet Kebutuhan gizinya Kualitas makanannya Harusnya betul-betul diperhatikan Betul Sepertinya komisi 10 Udah ingin bersuara Kang Dede Ajang 4 tahunan Yang harusnya bisa dipersiapkan Dari jauh-jauh hari Nyatanya sekarang Persiapan 4 tahun Kang Dede Ya baik Terima kasih Menurut saya ini Kayaknya Ada Pembagian kemenangan Yang belum tepat Jadi kan sebetulnya Kalau kita berbicara Pempat tahunan ini Ini adalah Ada dua sumber pendanaan Oke Ada namanya APBN Dan ada namanya APBD APBN itu Fokus kepada Penyelenggaraan Dan mungkin dalam konteks ini Adalah venue-venue pembangunan Lalu kemudian ada APBD APBD ini terkait masalah Soal tadi logistik Makanan dan lain-lain Nah kalau menurut saya Sistem ini ke depan Harus kita perhatikan benar-benar Karena itu ada semua Di dalam undang-undang keolahragaan Itu ada salah satunya Misalnya kita berbicara Pasal 47 ayat 2 Pemerintah pusat bertanggung jawab Terhadap penyelenggaran Pekan olahraga nasional Dengan menugaskan Komite olahraga nasional Selaku penyelenggara Di ayat 3 nya Pemerintah daerah Yang ditetapkan oleh penyelenggara Bertanggung jawab Terhadap pelaksanaan Pekan olahraga nasional Dan lain-lain Dan lain-lain Ada juga bagaimana Fungsi evaluasi Nah ketika kita berbicara makan Saya sepakat Atlet angkat besi Tinju dengan atlet biliard Itu makannya beda Kalau yang namanya Atlet-atlet yang membutuhkan Energi yang lebih besar Ya sudah pasti makanannya Gak bisa ditaker sama Artinya dari konteks ini Kita melihat Ada Ada katakanlah Karena APBD Ini namanya sifatnya tender Jadi akhirnya Siapa yang menang Itu yang pegang Misalnya Pegang sekian cabor Sekian cabor Pasti berantakan Mustinya Mungkin ke depan Perlu kita pikirkan Satu sistem baru Mungkin apa Negara juga Saya pikir juga memahami Setiap cabor Dia menetapkan sendiri Siapa cateringnya Dan jenis makanannya apa Dibiayai oleh Pemerintah daerah Dengan standar Harga yang ditetapkan Agar tahu betul kebutuhan Agar tahu Karena kalau tidak Isinya kacang panjang melulu Yang ada Bukan yang angkat besi Jadi menurut saya Ini ada satu sistem Yang perlu kita perhatikan Baik-baik Dan yang kedua Ini masalah soal curang Atau tidak curang Atau apapun Memang kalau yang namanya Tuan rumah itu Pasti ingin mempertahankan Apa namanya Sebagai juara Itu sangat wajar ya Kita pun juga demikian Ketika Indonesia melakukan Event-event Nasional Internasional Kita harus berjuang all out Karena ada anggaran daerah Anggaran rakyat yang dipakai Kita ingin menjadi pemenang Sehingga sudah pasti otomatis Kecurigan-kecurigan itu Pasti akan terjadi Tapi dari cerita yang tadi Dikatakan Bahwa Murni Ini adalah Kalau saya katakan Tadi adalah Kelemahan Daripada Pihak Pengadil ya Artinya pengadil itu Dalam hal ini adalah Wasid-wasid ya Tetapi konteksnya adalah Kembali Kita juga harus mengapresiasi Pemerintah daerah Yang sudah mengeluarkan anggaran Anggaran yang dikeluarkan itu Kalau gak salah Kita berbicara antara Pemerintah pusat Dan pemerintah daerah saja Pemerintah pusat Melalui Kemenpora saja Mungkin hampir sekitar 500 miliar P.U.P.R. Hampir 1,7 triliun Pemerintah daerah itu Kurang lebih Hampir sekitar 1,7 triliun Jadi otomatis Sebetulnya mereka Kawan-kawan kita juga Baik Aceh maupun Sumut Pasti ingin Memberikan pelayanan Yang terbaik Namun Nah ini cerita Cerita dibalik itu semua Saya melihat Memang ini agak terlalu Belum siap 100% Kami Komisi 10 Pernah mengatakan dulu Berkali-kali Siap gak nih Kita ada pemilu Kita ada pilpres Kita ada pilkada langsung Semuanya PLT Kita lagi Mengatakan demikian Apa gak diundur saja Mungkin di Desember Karena fokusnya pasti akan terbaik Pasti terbagi Ya kan Tapi kemudian Kita mengatakan Enggak kita siap Ya sudah Dan kondisi yang kita lihat Seperti ini Itu adalah Efek-efek dari Keterburuburuan Sebetulnya sih itu Bentar itu dulu Kita simpan dulu Komentar-komendiri Kalau tadi Kang Dede Sudah nyenggol PLT Penjabat Gubernur Sumatera Utara Juga kami hadirkan Pak Agus Fatoni Tapi sebelum ke Pak Agus Mungkin Bung Digara Dari jaket-jaketnya Udah pakai jaket tinju nih Bang Bung Digara ingin komentar lu Soal Skor sing tinju Hitung-hitungannya bagaimana Apakah betul Disana tidak ada fair play sama sekali Ada ketidakadilan Sampai wasitnya Kabarnya diberhentikan Bung Digara Oke terima kasih Sebagai Ya komentator TV One lah tinju ya Ada petinju yang jatuh dua kali Saya setuju juga bahwa itu bukan Membelah sumut Bukan Memang wasitnya aja yang ngawur Menurut saya ya Jadi Saya diminta juga Oleh Pak Kamarudin Simpan Juntak Bagaimana pendapat saya Saya sampaikan Dapat saya Itu dua kali jatuh Jadi setiap petinju naik itu Dikasih modal Sepuluh-sepuluh Jadi kalau dia seri Ya sepuluh-sepuluh Atau sembilan-sepilan Kalau baku-pukul Gitu ya Pukul-pukul Kalau menang angka Sepuluh sembilan Kalau jatuh Poinnya kurang dua Ini dua kali jatuh Poinnya kurang empat Itu pertama Yang kedua Waktu dia lepas Gamsil Ngambil Ya pakai Gloves itu Enggak mungkin bisa Ya kan Kemudian dibuang lagi Lari kesana Itu kurang satu Artinya Petinju sumut Harus dikurangi Poin lima Saya setuju juga Bahwa dia mati Itu menyelamatkan Petinju jauh lebih penting Wasit ini Enggak menyelamatkan Petinju sumut Membahayakan Buktinya Sekarang dia dirawat Ini sesuatu yang sangat Lebih fatal lagi itu ya Ya perhatian Jadi saya waktu ditanya Mudi apa ini wasit Saya bilang pulangin Dan itu cepat sekali Pak Kamarudin Sima Juntak Bertindak Gitu Dan saya kira memang Kedepan Jangan lagi Ada wasit-wasit Yang kayak gini Poin ini kan Alat pemersatu Bangsa Bukan pemecahan Bangsa Itu yang paling penting Sehingga Sehingga dalam Pagelaran Poin ini Semua bisa Menikmati Keekonomian raya tumbuh Gitu ya Ini jangan sampai seperti Habis pun selalu ada masalah Kita lihat Riau Stadionnya Jadi apa sekarang Kalimantan Timur Palaran Stadionnya Jadi apa sekarang Ini yang gak jauh-jauh Ini yang baru Belum lama Papua Jadi apa stadionnya sekarang Berapa anggaran Yang dikeluarkan Pak Dede Tadi udah sebutkan Jadi kayak Saya kira Kedepan Harus kita pikirkan Seperti apa Ini caburnya juga Paling dahsyat 67 cabang Yang dipertandingkan Boi yang mikir Kita mikir nih Kalau ini saya nih Kalau saya Kita pikirin lah Ini bagaimana Kedepan nih Jadi poin ini Menjadikan Menjadi satu Loncatan Untuk atlet-atlet kita Ke Seagame Seagame Untuk ke Asien Game Ini enggak Atlet Pemada Yang lima kali Tampil di PON Kebayang gak Haria Lima kali Kan 20 tahun Terus Mau ngapain gitu Artinya apa Artinya enggak Sesuai dengan Apa yang kita harapkan Jadi ini ke depan Juga saya berharap Komisi 10 Bisa lebih selektif Misalnya Misalnya PON dibagi dua aja PON Olimpiade PON yang Rekreasi Setiap dua tahun Dua tahun PON ini Dimana tempatnya Cari yang paling komplit Cari yang paling komplit Jadi jangan sampai PON ini membangun Sesuatu yang baru Akhirnya Ketersia-sia Karena gak bisa Dimanfaatkan Kan gak Gak banyak Kayak seperti Gelora Bung Karno Itu aja Gelora Bung Karno Saya mantan Direksi Direktur Operasional Di Gelora Bung Karno Itu aja kita sulit Untuk menghidupi Gelora Bung Karno Padahal eventnya banyak Di tengah kota Itu aja masih gak bisa Gitu loh Bagaimana lagi yang di daerah Ini juga harus kita pikirkan Begitu Jadi ke depan Betul-betul berharap Kepada Teman-teman di Komisi 10 Bisa Memberikan Tensi yang lebih besar Supaya ini jangan ada Kesiasaan setelah PON Begitu Karena tadi sudah disebut Komisi 10 Sebetulnya begini Kalau Komisi 10 Waktu itu bikin undang-undang keolahragaan Bang negara Mungkin kita tahu Dan kita mengatakan Fokus kepada DBON Desain besar olahraga nasional Dimana Yang wajib Dibiayai oleh negara itu Adalah Cabur-cabur olimpik Nah jadi Kalau bicara cabur olimpik Kan ada 14 cabur Plus 3 tambahan ya Mungkin olahraga favorit Seperti Sepak bola Basket Atau Apa lagi saya lupa ya Ada 3 tambahan Nah oleh karena itu Kita harus fokus Mencari bibit-bibit baru Yang nanti akan Tadi dinaikkan Ke Sea game Asian game Bahkan sampai kepada olimpik Nah ini sudah tertuang Di dalam undang-undang Ada pun cabur-cabur lainnya Itu sifatnya adalah Menjadi desain olahraga daerah DOD Tertuang juga di dalam undang-undang Bahwa setiap daerah Wajib memiliki Minimal Dua cabur unggulan Misalnya kita sebut saja Di DBON Tidak ada Apa namanya Perahunaga misalnya Tapi ada satu daerah yang Kuat di situ Dia silahkan Ini menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah Nah kalau 67 cabur Pasti ada yang Over tadi kan Kalau tadi dikatakan Ayamnya aja overweight Ya ini caburnya overweight juga Ya kan Jadi sebetulnya Semua Kalau kita berbicara Skala aturan Semua sudah ada Cuma kelihatannya Ini Ada Rasa sungkan Gak enak Kalau cabur itu Tidak dipertandingkan Oke itu pertama Jadi saya sepakat Sebetulnya Kunci daripada Pekan olahraga nasional ini Jangan harus fokus Kepada per empat tahunan Karena akibat yang terjadi Adalah Orang dipaksa Ngejar target Lalu terjadi Maaf Bajak-membajak Atlet Hanya ngejar Untuk per empat tahunan tadi Kita harus bikin Saya sepakat Yang dikatakan Bang Negara Untuk yang Versi Olimpiknya Itu boleh Empat tahunan Tapi ada versi Yang Nasionalnya Yang sebetulnya Mau 67 Mau 75 cabur Itu per dua tahun aja Tujuannya apa? Menghidupkan Event-event Olahraga Dengan makin banyak Event olahraga Makin atlet Makin terlatih Nah disinilah Konteksnya Jangan ngejar Hanya per satu event Sekian trilon Abis Ujung-ujungnya Pasti ada yang masuk penjara Kan kita kebanyakan Maaf nih Saya harus ngomong ya Anggaran terbesar kita Itu hanya buat event Bukan buat pembibitan Bukan buat atlet Atlet Bagaimana mereka berjuang Bagaimana mereka berlatih Hanya buat event Selesai Dapat kontraktor ini Dapat kontraktor itu Vendor ini Vendor itu Atletnya apa? Ya hanya nunggu bonus Nah itu sebabnya Di dalam Undang-Undang Keluargaan juga Kami mengatakan Bahwa Negara harus Fokus kepada Pembibitan Atlet Fokus pada atletnya Bukan kepada eventnya Kita jangan sampai Kita bangun-bangun Stadion Ratusan miliar Selesai Gak kepake Triliun Triliun Itu aja sih Sebenarnya semua udah ada Disitu bang Saya kira apa Apa yang disampaikan kepada ini Harus kita sambut dengan baik Karena Memang itu Jangan sampai kita Pesta Abis pesta Cuci piring Gak ada hasilnya Ya Kan berat gitu Berat gitu Jadi ke depan Harus kita pikirin Betul-betul Pond model apa Yang kita perlukan Karena jangan lupa juga Pond ini memang Alat perjuangan Karena kita Ditolak Ke London Tahun 1948 Lalu kita bikin Pond Pekan olahraga nasional Padahal persatanya Setengah di Surakarta Sekitarnya aja Tapi mengatas Namakan nasional Kenapa Kalau negara yang udah bisa Menggelar Pesta olahraga Artinya negara itu stabil Itu aja Semangat persatuannya itu tadi Betul Jangan sampai Pond ini Jadi alat perpecahan Itu yang paling menjadikan Tapi kemarin Ada adegan yang bisa dibilang Memalukan di lapangan hijau Ketika ada pemain yang Sampai memungkul Memberikan bogem mentah Kepada wasit Itu pukulannya huk Itu pukulannya huk kanan Nah itu dia Huk kanan Dan bendarat di Rahang Betul Betul Tekau Nah itu dia Dan yang paling Sepanjang sejarah saja Di wartawan olahraga Wartawan sepak bola Dari tahun 79 Sampai 2012 Di lapangan Kemudian sampai sekarang Mengamati Saya serang anak buahnya Pak Arya di sini Lengga nih Di PSSI Gitu Belum pernah saya melihat Pemain sedingin itu Memukul wasit Kemudian tertawa Tersenyum Belum pernah ada Gitu dia Orang Berkemukul wasit Berkelahi Tonjok-tonjokkan Di lapangan itu biasa Dalam sepak bola Tapi pelakunya Pasti bersembunyi Pasti nutupin muka Kalau ini pelakunya Busung dada Nanti akan kita bahas Saat lagi Bung Negara Ada Bang Arya Yang sudah speak up Soal sepak bola Di ajang pon Saat lagi Bang Arya Tahan Pusat jadah Dicatat Terima kasih Bang Arya Apa yang sebenarnya Terjadi kemarin Di lapangan hijau Kalau kita melihat Bebagai kisruh Mengenai sepak bola Yang harusnya menjadi Pembersatu Di pon ini Nampaknya Banyak sekali Beberapa catatan Termasuk juga Bogomentah kemarin Yang hadir Di lapangan hijau Hingga kemudian Ada dugaan Pengaturan skor Di sana Oke Baik Yang pertama Terima kasih Ini sebenarnya kan Tidak agendanya PCC ini Pon ini Jadi di luar Dari agenda PCC Sehingga Ini lebih banyak Sebenarnya di Asprof Sebenarnya Di asprofnya Di cabur-cabur Di daerah Jadi kita pun Tidak begitu Leluasa sebenarnya Dengan pertandingan Pon ini Karena keamanan Apa semua itu Bukan di Bawahnya PCC Lain kalau Kayak Liga Apa semua Memang kan itu Memang betul Jadi sebenarnya itu Ini kemarin Kita bereaksi Karena Pak Eriknya Malu aja Yang sebenarnya kan itu Karena Hakimnya pun Dia tersendiri Bukan Komdis Ini Bang Negara ini Komdis Di PCC Tapi Ini bukan di bawah PSC ya Jadi enggak Ini di Jadi di bawah PB PON itu dia Dewan Hakim Namanya Sebenarnya mereka yang Punya kewenangan Nanti apa semua Cuma Ini karena kita Prihatin aja nih Pak Eriknya Prihatin dengan Situasi ini Jadi beliau Ambil langkah pertama Adalah Gimana supaya Pertandingan yang ada Ini Bisa fair Membuat Semua Semua Provinsi-provinsi yang Di semifinal Itu lebih tenang Maka kami ganti Itu Hakimnya Wasitnya Diganti Wasitnya Dimasukkanlah Wasit Liga 2 Dan Liga 1 Yang terbaik kemarin Maka kemarin Di semifinal Udah bagus Udah enggak ada lagi tuh Karena kan diawasi juga kan Kita cari yang terbaik Turunkan Final nantipun Itu pun yang terbaik Dari Liga 1 Liga 2 Itu langkah pertama Yang akan Yang sudah diambil oleh kita Supaya Pertandingannya Yang juaranya Beneran juara gitu loh Jangan lagi ada Karena ini Karena itu Jangan gitu Nah itu yang satu Nah tapi sisi lain Kita juga melakukan Investigasi Kita kirim kemarin Ada 5 7 orang Itu mewakili Komite Banding ada Komite Pertandingan Ada Eh sorry Komite keamanan ada Ada juga dari Komite Wasit turun Ada Komdis juga masuk Jadi ada 7 yang kita turunan ke sana Udah melihat kondisi Kita investigasi Yang pertama adalah Pemain Apapun ceritanya Enggak boleh Mukul Wasit Itu enggak boleh Dia tetap Diajarkan bahwa Wasit apapun Kondisinya harus terima Nanti kalau protes Itu ada Mekanismenya Protesnya Bukan dengan cara Memukul Itu udah pasti salah Tapi kita akan lihat Nanti hukumannya apa Yang kedua Kan banyak komplain Terhadap Wasit Ini pun kita akan Selidiki Wasitnya kenapa Bisa seperti ini Setelah itu Kita akan cari juga Kenapa Wasitnya bertindak Seperti ini Apakah Ada unsur Kesengajaan Atau ada Tekanan Atau ada Yang mengatur Intervensi Ada permintaan Misalnya Tanda kutip nih Kemudian Tidak hanya itu Kami pun Mengevaluasi internal kita Di PSSI Karena Yang namanya Penugasan Tetap diminta oleh PON Kepada Timnya PSSI Jadi kami mau lihat juga Ini penugasannya Bener gak Ada gak Yang main dalam penugasan ini Ini udah kita ambil data Udah mulai ada bukti-bukti Ya cukup Menggerahkan juga Bukti-buktinya Bang Nigara Boleh di spill bang Catatannya apa Hasil kemarin Ada deh Bang Arya Tapi Soal data sama bukti bang Kan kemarin ada Indikasi bang ya Kami juga tidak ingin Menuding Katanya wasit Eko dari Ogan Kombring Ulu ini Kabarnya tidak masuk Di line up Inti wasit yang Dikurunkan Aceh Sultan 5 menit sebelum pertandingan Rubah Wasit Eko yang masuk Itu betul gak bang? Itu pun benar Itu benar Makanya itu kan Bagian dari data Yang kita terima Itu benar Nah tapi ada juga Kami lihat ada Ada tertentu lah Yang ternyata Ya Tapi akan Udah dapat semua kok Jadi ini gak lama lagi Akan keluar keputusan Terhadap pemain Terhadap wasit Terhadap Ada gak orang di belakangnya Kemudian Dan lagi Siapa yang Kasih penugasan ini Ini akan clear nih Hukumannya akan clear Artinya ada permintaan? Bukan permintaan Nanti kita lihat nih bagaimana Tapi kalau bilang Ada pengaturan skor Enggak Karena kan Sultan nya Korban Kalau dia ngatur skor Harusnya dia Mengalah gitu loh Atau apa Ini kan gak Dia kan juga Mengatakan dia korban Jadi kita udah Lihat Jadi ini akan jadi proses Berapa hari ini Akan keluar hasil lah Jadi akan Mudah-mudahan ini Satu Ini efek jerah Semoga tidak ada lagi Yang seperti ini Jadi memang Yang namanya hal-hal yang Seperti ini Hukuman itu Efek jerah yang penting Bukan soal Dihukum Enggak Bukan soal itu Tapi efek jerah Sehingga Tidak ada lagi Kejadian seperti ini Bang Arya tadi mengatakan Bahwa ketua PSSI Merasa malu Sampai akhirnya Bertindak Apakah nanti Sanksinya berlaku Bukan hanya untuk Wasit yang porsinya besar Tapi juga Pemain bolanya Pemain bolanya pasti juga Pasti Pasti Kami sudah Pengawas pertandingan Sudah kita tanya Pengawas wasit Sudah ditanya Ini data-data Sudah dikumpulkan Jadi sudah Berapa hari ini Akan keluar hasilnya Betul PSSI bahkan Hingga turun tangan Mengikapi hal ini Tapi nampaknya Pak Suwarno Dan tadi sudah mencatat Banyak hal nih Kita perlu tahu juga Pak Suwarno Kami ingin dengar juga Pak Suwarno Mengenai Kisru Yang terjadi di PON ini Catatan Anda Sejauh ini Seperti apa Pak? Bapak-bapak sekalian Yang saya hormati PON ini memang Berbeda dengan PON-PON sebelumnya PON ini dilakukan Di dua provinsi Dengan mengikutkan 65 cabang olahraga Kalau tadi ditanggapi Kenapa masih harus banyak Kita menyiapkan PON itu Untuk multi-event berikutnya Di si game Khususnya maupun Asian Game dan Olympic Cabang-cabang olahraga Di si game Itu berganti-ganti Berubah-rubah Sehingga apabila kita Hanya menyiapkan Olympic spot Maka pada saat Si game Kita pasti akan Ketinggalan jauh Oleh sebab itu Kita selalu Melibatkan cabang-cabang Di luar dari Cabang Olimpiade Nah kita lihat Seperti di PON yang lalu Itu di Papua 37 cabur Di Jawa Barat 44 cabur Di Riau 40 cabur Sekarang kita lakukan Di dua provinsi Dimana masing-masing Sudah memilih Aceh memilih Cabur apa saja Sumatera Utara Sudah memilih Cabur apa saja Sehingga Mereka mesti sudah Mempertimbangkan Fasilitas dan lain sebagainya Nah itu Kondisinya Kemudian PON ini Kita Mempertandingkan 1039 nomor Dari 1039 nomor Dimulai dari Tanggal 28 Agustus 29 Agustus Beberapa cabung Sudah bermain Kalau kemudian Dari 1039 Sekarang Sudah sekitar 68% Sampai dengan sore ini Kemudian Ada catatan-catatan Nomor-nomor tertentu Mungkin tadi Ada kaitannya Dengan tinju Dan kemudian Ada catatan Dari sepak bola Khusus tinju Itu Mempertandingkan 20 nomor Catatannya Satu Yang itu Kemudian Dianggap Sebagai Suatu yang merugikan Kami melihat Bahwa Proses Dari umpamanya Ada protes Wasit Tidak benar Maka Ada urutannya Mereka bisa Menyampaikan Ke Dewan Hakim Pertandingan Apabila Dewan Hakim Pertandingan Pun Tidak bisa Menyelesaikan Maka Selanjutnya Kita akan Berbicarakan Dewan Hakim Pond Khusus Sepak bola Sepak bola Itu Dari mulai Awal Sampai dengan Kejadian Kemarin Adalah Pertandingan Yang ke 34 Yang 33 Tidak ada Masalah Bahkan Tadi Malam Sendiri Yang kita Menuju Untuk Final Dan Semifinal Menuju Ke final Itu Juga Tidak ada Masalah Beberapa Catatan Memang kita Lihat Di lapangan Seperti yang Disampaikan oleh Pak Sinu Lingga Dan lain sebagainya Tadi Bahwa Proses Untuk Kedepan Memang Ini sudah Disiapkan Supaya Ada efek Jerah Bagi Atlet Sudah Jelas Mereka Salah Apapun Alasanya Sedangkan Wasit Sedang Di Investigasi Ini Sekarang Tim Investigasi Dari PSSI Sudah Di Aceh Mudah-mudahan Ini akan Menghasilkan Dan Memutuskan Sesuatu Yang Pas Bapak Bapak Sekalian Jadi Kami Melihat Bahwa Melihat Pond ini Saya harapkan Untuk bisa Dilihat Secara Menyeluruh Bukan Hanya Yang Kaitannya Dengan Masalah Saja Umamanya Melihat Tinjunya Melihat Sepak Bolanya Tapi Tidak Melihat Bagaimana Cabang-cabang Yang lain Prestasi Yang kita Capek Sampai Dengan Hari ini Banyak Sekali Bahkan Ada Yang Memecahkan Rekod Rekod Yang Ada Di Lapangan Atletik Kita Bisa Memecahkan Rekod Sekitar 12 Nomor Renang 10 Nomor Selam Kolam Itu 13 Nomor Angkat Berat Itu 2 Nomor Panjat Tebing 4 Nomor Menembak Itu Cukup Banyak Sehingga Mari kita Lihat secara Komprehensif Kaitannya Dengan Konsumsi Memang Kami Masih Belum Bisa Mengatur Kaitannya Dengan Pembedaan Konsumsi Dari Masing-masing Cabur Ini Akan Menjadi Satu Masukan Dan Mungkin Sistem Apakah Ini Dikembalikan Kepada Provinsi Masing-masing Atau Tetap Ditangani Oleh Tuan Rumah Nah Ini Nanti Selesai PON Kami kira Ini akan Menjadi Menjadi Evaluasi Kami Yang Berikutnya Kita Menyiapkan PON Kalau Berbicara PON Dari Mulai Rio 2012 2016 Di Jawa Barat Itu Semuapun Itu Adalah Ditanggung Oleh Tuan Rumah Kemudian Ada Sedikit Bergeser Di Papua Itu Banyak Dibantu Pembuatan venue Dan Penyelenggaranya Oleh Pemerintah Pusat Sehingga Penyiapan Untuk PON Aceh Dan Sumatera Ini Sumatera Utara Ini Mereka Mengatakan Papua Dibantu Kami Mestinya Juga Dibantu Sehingga Beberapa Penyiapan Ini Dibantu Membuat Satu Stadion Waktunya Memang Tidak Seperti Pembangunan Yang Sifatnya Normal Sehingga Ada Kesan Bahwa Ini Terburu Satu Venue Yang Disiapkan Sebagai Stadion Nanti Akan Digunakan Pacara Penutupan Itu Satu Lokasi Dengan Beberapa Venue Yang Lain Yang Disiapkan Oleh APBD Sehingga Pekerjaan Itu Dilakukan Secara Bersama Sama Sehingga Saling Mempengaruhi Dan Terjadilah Hambatan Hambatan Yang Terjadi Disitu Ada Venue Untuk Atletik Sebagai Stadion Madya Disitu Ada Venue Untuk Gor Bila Diri Ada Venue Untuk Volley Indoor Dan Stadion Nah Ini Pintunya Masuk Satu Sehingga Pada Stadion Akan Finishing Juga Dipengaruhi Oleh Kegiatan Pembangunan Yang Lain Khusus Untuk Volley Ada Beberapa Sorotan Yang Mengatakan Volley Ini Jalannya Dan Sebagainya Ya Memang Jalan Itu Bukan Disiapkan Yang Sesungguhnya Untuk Menuju Venue Itu Karena Venue Jalan Yang Menuju Ke Venue Volley Ini Memang Sekarang Sedang Ditata Untuk Menuju Ke Stadion Itu Sendiri Dalam Mereka Persiapan Kemudian Baik Tadi Anda Juga Menyinggung Memang Ada Nampak Seperti Terburu-buru Persiapan Dilakukan Di Jumlah Daerah Nanti Kita Akan Langsung Tanya Kepada Pemangku Hila Pak Fatoni Nanti Bisa Dijawab Usai Jedah Sesaat Lagi Catatan Demokrasi Di Studio Sudah Kade Ada Menpora Periode 2012 2013 Mas Roy Suryo Kemudian Juga Ada Tim Sepak Bola Sulawesi Tengah Bung Napoleon Tapi Sebelum Bung Napoleon Dan Mas Roy Tadi Mas Roy juga Ingin Mendengar Langsung Dari Penjabat Gubernur Sumatera Utara Pak Fatoni Dengan Berbagai Kendala Yang Dihadapi Akses Prasarana Sarana Ke venue Bagaimana Pak Fatoni Komentar Pak Fatoni Yang sudah Lama Menunggu Ya Terima kasih Mas Andro Mbak Maria Dari Sisi Infrastruktur Dari Sisi Venue Di Sumatera Utara Pada Prinsipnya Semuanya Sudah Siap Artinya Tidak Ada Pertandingan Yang Tertunda Tidak Ada Yang Dipindahkan Hanya Yang Sering Disoroti Adalah Stadion Utama Stadion Utama Itu Tidak Digunakan Untuk Pertandingan Tetapi Digunakan Untuk Penutupan Dan Insya Allah Untuk Penutupan Tanggal 20 Nanti Semuanya Sudah Siap Nah Yang Viral Kemarin Masalah Jalan Itu Adalah Jalan Di Belakang Gedung Bola Foli Indor Jalan Itu Tidak Digunakan Untuk Umum Namun Setelah Kejadian Itu Langsung Diperbaiki Langsung Diperkeras Dan Kemudian Sudah Bagus Jadi Ini Manfaatnya Disitu Kemudian Tadi Juga Banyak Disinggung Tentang Makanan Kalau Di Sumatera Utara Untuk Atletik Dan Official Itu Seluruh Makanan Itu Ada Di Hotel Jadi Menunya Menu Hotel Dan Dijamin Sesuai Dengan Standar Bahkan Ada Ahli Gisi Di Setiap Hotel Hotel Itu Begitu Juga Di Setiap Hotel Juga Disediakan Tenaga Kesehatan Yang Inap Di Hotel Itu Jadi Kita Berusaha Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Makanannya Makanan Hotel Kemudian Ambulan Juga Disiapkan Di Venue Di Setiap Venue Kita Siapkan Dua Transportasi Juga Bisa On Call Bisa Juga Ada Yang Melekat Ini Semua Untuk Pelayanan Dan Kemudian Volunteer Kita Untuk Pendamping Bahkan Hari Ini Sampai Mencapai 81.000 Walaupun Yang Terjun Langsung Tentu Tidak Sebanyak Itu Ini Sebagai Bukti Komitmen Kita Untuk Betul Bisa Menyelenggarkan Pond Dengan Sebaik Baiknya Termasuk Juga Untuk Venue Banyak Venue Sebenarnya Kalau Kita Angkat Kita Lihat Banyak Venue Di Sumatera Utara Itu Berstandar Internasional Seperti Misalnya Venue Atletik Di situ Stadion Madya Itu Sudah Bertaraf Internasional Kemudian Ada Sertifikatnya Kemudian Untuk Bola Volley Indoor Itu Juga Terbaik Di Indonesia Kemudian Untuk Gateball Nya Juga Seperti Itu Bowling Nya Juga Seperti Itu Jadi Ini Venue Venue Yang Bagus Kemudian Ada Juga Untuk Bola Volley Pantai Itu Bagus Sekali Kalau Pak Menpora Bilang Iya Pak 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 Tani Kalau Kita Lihat Sedang Kami Tampilkan Di Layar Kaca Tadi Bagaimana Video-video Viral Mengenai Atlet Volley Yang Kemudian Sempat Melewati Beberapa Jalan Venue Belakang Stadion Yang Belum Siap Begitu Ya Hingga Kemudian Ada Sepatutnya Tertinggal Dalam Lumpur Dan Lain Begitu Ya Mengapa Kemudian Atlet Atlet Itu Bisa Lewat Situ Pak Kalau Anda Sampaikan Tadi Itu Bukan Jalan Utama Apa Yang Terjadi Sebenarnya Pak Kota Ya Pada Saat Itu Sebenarnya Ada Sesaat Ditutup Jalan Depan Karena Ada Rencana Kunjungan Maka Karena Mau Masuk Ke Lokasi Itu Mereka Lewat Belakang Maka Belakang Itu Kondisinya Seperti Itu Sebenarnya Belakang Ini Tidak Digunakan Untuk Akses Yang Digunakan Itu Depan Namun Karena Ada Terungkap Itu Ya Kita Kemudian Bergerak Cepat Kita Tangani Kita Atasi Kemudian Sudah Kita Buat Bagus Mulus Dan Sudah Selesai Dan Untuk Pembangunannya Sebenarnya Ini Ditargetkan Untuk Di Pintu Belakang Itu Jalan Belakang Itu Ya Sampai Dengan Desember Karena Kontraknya Sampai Dengan Desember Berbeda Dengan Yang Lain Misalnya Stadion Utama Yang Digunakan Untuk Penutupan Itu Kontraknya Sampai Dengan Tanggal 13 September Misalnya Seperti Itu Jadi Tadi Seperti Disampaikan Bahwa Anggaran Untuk PON Ini Bersumber Dari Dua Ada Yang Bersumber Dari APBN Ada Yang Bersumber Dari APBD Pelaksananya Juga Ada Yang Dari Pusat Ada Yang Dari Daerah Nah Inilah Juga Tantangan Bagi Kita Pelaksanaan PON Di Dua Provinsi Itu Kita Harus Menyinkronkan Koordinasi Terus Menyamakan Langkah-langkah Dengan Dua Provinsi Karena PON Ini Juga Bukan Hanya Tanggung Jawab Daerah Tapi Juga Tanggung Jawab Pusat Maka Juga Harus Koordinasi Dengan Pusat Juga Ini Berbagai Pihak Ini Menjadi Penting Untuk Menjadi PR Kita Kedepan Manakala PON Itu Sudah Ditetapkan Empat Tahun Sebelumnya Maka Empat Termasuk Penganggarannya Ini Saya Kira Menjadi PR Kita Agar PON Yang Akan Datang Bisa Lebih Baik Pak Fathoni Ini Sepertinya Mas Rui Surya Ingin Bertanya Langsung Kepada Penjabat Gubernur Sumatera Utara Mas Rui Langsung Ke Poin Terima Kasih Pak Fathoni Kita Tadi Dengar Bagaimana Penjalanan Pak Warno Dan Narasumber Yang Lain Saya Tadi Ikutin Di Jalan Artinya Gini Sayang Banget Saya Setuju Sayang Banget Citra PON Pekan Lenggan Nasional Ke 21 Ini Menjadi Kalah Dengan Berita Berita Buruk Tadi Jadi Maksud Saya Tolong Bagaimana Media Center Dan PR Yang Ada Di Sumatera Utara Di Tempat Bapak Maupun Di Aceh Itu Menguatkan Karena Sayang Banget Beberapa Prestasi Dan Beberapa Stadion Itu Kan Bagus PON 22 Nanti Di Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur Karena Saya Pun Worry Disini Ada Kang Dede Sahabat Baik Saya Dari Dudu Sampai Sekarang Jadi Artinya Bagaimana Untuk Menyiapkan PON Ke 22 Itu Bagus Supaya Tidak Terjadi Hal Seperti Ini Jadi Maksud Saya Pak Fathoni Segala Keunggulan Tadi Tampilkan Saya Membaca Itu Ada Stadion Yang Bertaraf Internasional Ada Sertifikate Tapi Kenapa Itu Tidak Muncul Dan Memang Pesan Saya Ini Semua Terjadi Mbak Ayah Dan Mas Ada Pilkada Bapak Tolong Jangan Sampai Orang Orang Yang Lagi Ngurus Pilkada Yang Lagi Bersaing Itu Konsen Yang Ditugasi Di PON PON Ini Milik Negara Milik Indonesia Bukan Milik Daerah Itu Maksud Saya Komentar singkat Boleh Sebelum ke Bang Arya Seperti Ingin Komentar Kita Terkendala Zoom Agak Sedikit Delay Komentar Singkat Sebelum ke Bang Arya Iya Betul Jadi Saya Setuju Bahwa PON Ini Adalah Tingkat Nasional Tentu Pelaksanaan PON Ini Baik Buruknya Menjadi Citra Bangsa Kita Oleh Karena Itu Kita Bersama Bagaimana Membuat PON Ini Semakin Baik Ya Memang Kita Akan Terus Maksimalkan Fungsi Media Center Fungsi Publikasi Kita Akan Maksimalkan Sebenarnya Kalau Dari Sarana Para Sarana Media Center Kita Ini Lebih Baik Dari Media Center Pada Saat Olimpiade Namun Gempuran Yang Terakhir Itu Membuat Kita Harus Belajar Lebih Baik Bahwa Kita Harus Lebih Maksimal Lagi Menyampaikan Informasi Informasi Yang Positif Dan Ini Terus Kita Bekerja Siang Malam Teman-teman Juga Terus Berkumpul Kita Terus Merumuskan Langkah-langkah Dan Terus Kita Akan Menyampaikan Informasi Informasi Yang Terbaik Jadi Tanggung Jawab Ini Bukan Hanya Tanggung Jawab Daerah Tapi Tanggung Jawab Semua Pihak Maka Tadi Pembagian Tugas Itu Yang Menjadi Penting Siapa Melakukan Apa Dalam Jangka Waktu Berapa Lama Kemudian Bagaimana Pembagian Kerjanya Dan Seterusnya Itu Sangat Penting Sekali Dan Sebenarnya Kalau Diungkap Satu-satu Seperti Pelayanan Yang Ada Di Sumatera Utara Kita Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Termasuk Transportasinya Akomodasinya Yang Kita Sedihakan 8000 Kamar Itu 92 Hotelnya Itu Lebih Dari Bintang 3 Kemudian Makanannya Didampingi Oleh Ahli Gisi Jadi Di Sumatera Utara Ada Ahli Gisi Yang Juga Bisa Berkonsultasi Bisa Memberikan Advice Bisa Memberikan Pendampingan Untuk Gisi-gisi Atlet-atlet Tertentu Itu Sudah Kita Siapkan Semua Dan Perlu Ditegaskan Lagi Bahwa Untuk Atlet Untuk Atlet Sekali Lagi Dan Juga Oficial Semua Makanan Itu Ada Di Hotel Yang Di Kotak Itu Maaf Kalau Mau Curhat Curhat Di Sini Gitu Gak Perlu Sungkan Artinya Seperti Pejabatnya Kisopo Pejabat Terus Mengalahkan Atlet Dan Justru Beritanya Pon Yang Jadi Dikorbankan Jadi Jelek Kan Sayang Jadi Curhat Saya Sedikit Menyoroti Masalah Infrastruktur Ini Bagus-bagus Jangan Nanti Kita Seperti Pon Papua Pon Papua Akhirnya Rusak Dan Sebagainya Riau Juga Begitu Nah Ini Sesi Usul Begini Ini Sama Dengan Kejian Kami Di PSSI Sekarang Semua Stadion Yang Dibangun Oleh PUPR Kami Minta Dari PSSI Minta Supaya Dikerjasamakan Dengan Klub 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 Yang Kelola Nah Mungkin Nanti Di Semangat Utara Mahaceh Kan Stadionnya Bagus Itu Lapangannya Ada Tiga Lapangan Loh Disana Serahkan Aja Kepada Klub Yang Ada Disana Untuk Dikelola Jadi Enggak Butuh Uang APBD Untuk Pemeliharaan Atau Dikasih Ke Asprof Jadi Caburnya Dikasih Untuk Pengelolaan Tapi Jangan Dituntut APBD Terlalu Tinggi Artinya Jangan Seperti Rio Dan Sama Rinda Juga Kan Sayang Bagus Dikasih Ke Caburnya Misalnya Gini Bola Silahkan Asprof Atau PSSI Sumut Kelola Lapangannya Jadi Bisa Kami Berdayakan Latihan Disitu Kami Bisa Sewakan Kemana Jadi Biaya Pemeliharaan Operasionalnya Bisa Dipelihara Daripada Nanti Nganggur Stadionnya Kayaknya Gak Cuman Satu Cabur Iya Pastinya Yang lain Juga Iya Jadi Kayak Tadi Bowling Misalnya Kan Sayang Kalau Nanti Terbengkalai Bagus Kasih Ke Cabur Silahkan Cabur Kelola Jadi Kami Akan Cari Pembiayaannya Pemeliharaan Dan Sebagainya Sehingga Bisa Kami Manfaatkan Daripada Akhirnya Kelop-kelop Sewa lagi Lapangan Sayang Ini menjadi catatannya Untuk pemangku daerah Untuk Pak Fatoni Ngomong-ngomong Sepak bola Tadi sudah hadir Bung Napoleon Bonaparte Kemarin Apa yang terjadi Kalau kita lihat Di lapangan hijau Tadi juga sudah Menjadi catatan juga Dari PSS Bung Napoleon Ya baik Terima kasih Mbak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Kalau Mau Lihat Kebelakang Kronologis Yang terjadi Kemarin Memang Sebelum pertandingan Memang kami Sudah curiga Setelah DSP Yang diberikan Kekamu itu Wasit yang memimpin Pertandingan itu Beda dengan Wasit yang masuk Kelopangan Jadi dari DSP Daftar Susunan Pemain itu Wasit yang memimpin Pertandingan itu Dari Sidoarjo Tapi ternyata Dengan asisten itu Dari Jakarta Selatan Kalau tidak salah itu Tapi ternyata Yang masuk Itu yang memimpin Malah yang dari Sumatera Tumba Selatan Itu yang menjadi Kecurigaan kami Padahal pada waktu Satu hari sebelum Take off itu Kami sudah Wanti-wanti Pada waktu di MCM Kami sudah bilang Sampai Abang yang pengawas Wasit bilang Percaya Wasit Kemudian Wasit akan memimpin Seadil adinya Saya bilang Kami seribu persen Percaya Wasit Kami tidak akan protes Apabila memang Wasit akan memimpin Sesuai dengan Law of the game Tapi setelah itu Setelah kami bermain Kemudian Kami juga merasa Heran Kenapa Waktu itu Sesuai jadwal itu Kita mainnya Dilapan Besar Di Stadion Terapan Bangsa Tiba-tiba Dengan alasan Rumputnya Belum Bagus Karena dipakai Pembukaan Dipindah ke Dimurtala Sedangkan Dimurtala itu Tahu semua Kita kan waktu itu Lawan Tuan Rumah Penonton Pahimah Muda Dan itu terjadi Pada waktu Terjadi kontroversi Kami protes Botol berhamburan Jadi Puncatnya Setelah Di pertandingan itu Ada beberapa Keputusan Wasit Yang kami anggap Kontroversi Dan ada beberapa Cuplikan video Alhamdulillah Waktu itu Waktu itu juga Disiarkan secara langsung Jadi Semua data Tentang pertandingan itu Tapi Kenapa Ujungnya Sampai ada Tadi bahasa Bung Nigara Pemukulan Kena rahang Wasit Tadi kata Bung Nigara Tadi Kenapa Sampai Dan ketika Sudah memukul Sepertinya Rizkinya Tidak merasa bersalah Tidak menyesal Membusungkan dada Tetap di lapangan Bahkan sempat dirangkul Oleh teman-teman Dari tim Gimana itu Sangat dingin Tadi Bung Nigara Sampaikan Jadi begini Kita harus sepakat Kita sama-sama Ingin membangun Sepak bola Yang dimulai Dari anak-anak ini Anak-anak yang Masih dalam kelompok usia Kalau mereka Merasa ditekan Mereka merasa Dizulimi Mereka Pasti mereka Akan melawan Caranya seperti itu Kami Tim Ovisial pelatih Sudah berusaha Untuk berada mereka Tapi Saya pikir Ini bagian Dari Ketidakkuasaan Dari anak muda Sehingga Dia tidak terpikirkan Bahwa dia nanti Akan kena sanksi Spontan Dia lakukan itu Kalau Dibilang Bahwa dia itu Memusuhkan dada Enggak Saya pikir Enggak seperti itu Baik Memang Dia Waktu itu Punya rencana Memukur Pasti dia akan Dia marah Karena waktu itu Wasit Langsung Tunjuk titik putih Kemudian lari ke tenang Waktu itu Dia Ketemu Dan Sampai sekarang pun Dia masih tetap Murung Dia tetap menangis Puts bagaimana keadaan saya Insya Allah Kemarin berurau air mata Bang Arya Iya Kita kan Tadi gak saya katakan bahwa Ini tindakan kita Langsung saja Ada investigasi Hukuman Nanti akan jelas Kalau memang ada bersalahnya Kalau ada permainan Kita akan hukum Lebih ke dalangnya Bahkan sampai Kepenugasannya pun Yang menugaskan Masih siapa Itu pun akan Kita cari Jadi Akan keluar hasilnya Mudah-mudahan ini Memuaskan semua pihak Tapi yang tanya kembali lagi Apapun ceritanya Tidak boleh ada Tindakan kekerasan Di dalam lapangan Gak ada argumentasi Apapun untuk itu Kalau namanya Kita mau tanding Bermain bola Kecuali kita mau Memang tinju Cabornya Satu lagi Bang Arya Jangan sampai ada Wasit tembak lagi ya Ya ini yang Mau kita sedih Kita mau sedih Gimana ini kita jadi Itu dia ke depannya Kalau kita bicara ya Oke baik Saya Kalau kami dari DPR tentu melihat Di show Mas Gohan PON harus selesai Dengan membanggakan Masih ada beberapa hari lagi Dalam beberapa hari ke depan Karena ada Triliunan Uang rakyat yang dipakai Tiga triliun lebih ya Itu harus benar-benar Menjadi sesuatu yang Memberikan benefit Sukses prestasi olahraganya Sukses infrastrukturnya Sukses Multiplayer efek Pada sektor perekonomian Di bawah Dan paskanya Ini yang penting Paskanya yang tadi Sudah disampaikan Bahwa Gedung-gedung Atau venue-v venue Yang lain itu Harus dimanfaatkan Jadi benar Bukan hanya Klub-klub saja Malah di dalam Undang-undang keolahragan Sudah di state Bahwa Ini bisa bekerjasama Dengan yang namanya Akademi Apa pendidikan Dunia pendidikan Fakultas olahraga TNI Polri Untuk menggunakan Fasilitas itu Dan olahraga masyarakat Karena masyarakat juga Boleh menggunakan Jadi jangan hanya Dimaaf Di Hanya oleh Satu dua pihak saja Ini milik masyarakat Kami berharap Semua pihak bisa tergerak Untuk mendorong Memajukan olahraga kita Bersesnya buat ajang-ajang Seperti porn Seperti ini Sesaat lagi Satu tangan demokrasi Saya akan segera kembali Pemirsa Tolong bersama kami Kami yakin Bapak-Ibu Bapak-bapak semua sih Gak ada ini ya Yang ada disini Rasa ingin mengeluarkan Menumpahkan semua Unek-uneknya Soal porn Tapi kita dibatah Cuali durasi Itu dia Meskipun gelaran porn Masih ada beberapa hari Itu tadi kita sepakat Bahwa gelaran porn ini Tetap harus dijaga Menjadi pembersatu Bangsa Andro Untuk kemudian Kedepannya agar lebih baik lagi Terima kasih Kami ucapkan pada seluruh nasumber Terima kasih Bang Arya Terima kasih Kang Dede Bang Nigara Terima kasih juga Bang Morda Terima kasih Mas Roy Patri Penjabat Gubernur Sumatera Utara Terima kasih Pak Fatoni Dari Pak Suwarno Kemudian Bang Napoleon Bonaparti Salam Bang ya Buat Rizky Bang ya Salam untuk Rizky Bang Kami berharap Olahraga kita Terus maju Dan pon Ke-21 Atses Sumut ini Betul-betul jadi Catatan Jadi evaluasi Yang nanti akan Dikoreksi oleh DPR Dan juga Kemenpora Saya Andromeda Merkuri Saya Maria Segaf Kita berdua pamit Terima kasih pemirsa Sampai jumpa Dipersembahkan oleh DPR Tambah Berbuala Ini Berbuala Dan juga Berbuala Dan juga Kemen Kemen Dan juga Terima kasih.